Profil Direktur Tindak Pidana Umum, Dirti Pidum, Bares Krim Polri, Brikjen Andi Rian Jayadi memimpin pemeriksaan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambol. Siapakah sosok Brikjen Andi Rian Jayadi? Andi merupakan alumni Akademi Kepolisian, AKPOL, Angkatan 1991, pria berdarah Bugis Bone ini merupakan alumni Sekolah Menengah Pertama, SMA, 1 di Kota Makassar. Brikjen Andi berpengalaman tugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Polda Sumut. Dia mengawali tugas di Kasat Res Narkoba Poltabes Medan, kemudian dipromosikan menjadi Kapol Res Tebing Tinggi. Andi kembali ditarik menjadi Wakil Direktur Reserse Kriminal khusus Poldasu, sebelum akhirnya dimutasi ke Mabes Polri menjadi Wadir Tipidum Bares Krim Polri. Namun, Andi kembali ditugaskan sebagai Dirkrimum Polda Sumut. Pada Juli tahun 2020, Andi Rian pecah bintang ketika diangkat menjadi Karokorwas PPNS Bares Krim Polri, menggantikan Brikjen Pol Prasetijo Utomo, yang dicopot terkait pembuatan surat jalan untuk buronan Joko Chandra, yang merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagi Bank Bali tahun 2003. Hanya 4 bulan, mantan Dirkrimum Polda Sumut itu mengisi jabatan strategis di Bares Krim. Di Tipidum Bares Krim sesungguhnya bukan tempat baru baginya. Sebelum ditunjuk sebagai Karokorwas, dia menjabat sebagai Wadir Tipidum Bares Krim. Masih di tahun 2020, Kapolri Jenderal Idam Aziz, melakukan rotasi ratusan perwira menengah dan tinggi Polri. Salah satu di antaranya adalah jabatan Direktur Tindak Pidana Umum, Dir Tipidum Bares Krim Polri. Brikjen Andi ditunjuk mengisi posisi yang sebelumnya diduduki Ferdi Sambo tersebut. Ketika berpangkat Kombes, Andi Rian, pernah memimpin kasus pembunuhan berencana Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaludin. Kala itu dia menjabat sebagai Dirkrimum Polda Sumut. Dia berhasil membongkar nama-nama pembunuh Hakim Jamaludin, yakni Zuraida Hanum, istrinya M. Jeffrey Pratama dan M. Reza Fahlevi. Nama Brikjen Andi Rian Jayadi kemudian semakin dikenal setelah memimpin rekonstruksi kasus penembakan terhadap enam Laskar Front Pembela Islam, FPI. Lalu, yang terbaru, dia ditunjuk memimpin pemeriksaan Kadif Propam Nonaktif, Irjen Paul Verdi Sambo terkait penembakan Bripda J oleh Baradae di rumah dinasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!